Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah salah satu dari sekian banyak hasil dari perjalanan panjang dari 2016 Kita menanam pohon kurma di Lombok Utara dari tiga perbanyakan Sunu, kurjar, dan kurji Memang yang paling banyak kita tanam adalah kurji Satu, karena biayanya lebih murah Harga bibit lebih murah Yang kedua, tujuan utama kita adalah melakukan seleksi Dari sekian banyak bibit-bibit kurma yang berasal dari biji itu Kita meseleksi pohon yang terbaik Yang paling genjah Yang buahnya sangat super Itu baik dari segi ukuran dan rasa Terus pohonnya sangat jarang diserang hama penyakit Nah itu dalam rangka kita melakukan seleksi Tujuan akhir dari seleksi adalah Berupaya berihtian nanti suatu saat Pohon-pohon terbaik itu akan kita Lakukan perbanyakan dengan pola kultur jaringan Kultur jaringan in situ Salah satu contohnya pohon yang ini adalah Ini Mejol Beli buahnya di Cakra tahun 2022 Sekarang 2024 Berarti dari buahnya Daging buah dimakan Bigi disemai Berarti ini masih baru 2 tahun Nah ini Sudah belajar berbuah Sudah dua tandan yang dikawinkan Ini sengaja dikasih jaring dan kayu-kayu ini Karena kalau tidak digini Ini makan ayam Dicituk ayam buahnya Nah ini ya Ini satu Terus yang sana juga Sudah dikawinkan Ini kedua Nah ini yang mayang ketiga sudah keluar Itu ya danongole Mayang ketiga Dan sepertinya Yang keempat Nyusul di pelepahnya Sudah mulai membuka itu Nah ini Daun Bersih Ya Semua daun bersih Tidak ada yang kena Grafiola dan segala macam Juga tidak diserang wangwung Wangwung itu bibit kecil Juga dimakan oleh wangwung Ini kita perhatikan Nanti sampai Umurnya Jika memang dia tahan Tahan hama Penyakit Dia genjah Tidak diserang wangwung Ini sangat potensial Kita jadikan Kuljar in situ Untuk Kita sebar Di masyarakat Kita gerakkan Masyarakat menanam kurma Dengan bibit yang terbaik Seperti ini Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh He 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati